Halo Youtube, selamat datang kembali di channel list film terbaik 7 menit. Di video kali ini, sesuai judulnya, 7 menit akan merekomendasikan 7 film terbaik yang bisa kalian saksikan di akhir pekan ini. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, biar gak kelamaan, yuk langsung aja kita mulai dari film yang pertama. The Mag Film yang baru rilis tahun 2018 ini punya tokoh utama Jonas yang diperankan Jason Statham. Jonas sendiri merupakan seorang penyelam yang sempat menyelamatkan kawan-kawannya dari teror hiu di kedalaman laut 10 km. Film Asian yang satu ini akan memberikan kalian adegan teror hiu yang cukup ganas dengan kualitas CGI yang cukup memukau. Walaupun keadaan durasi The Mag terasa terlalu lama, namun film ini berhasil mengantarkan kekejaman bawah laut dengan sempurna. Pokoknya, ketika kalian menonton film The Mag, kalian bakal serasa seperti menonton film Jurassic Park digabung dengan Jaws. Red Nah, untuk film selanjutnya, ini merupakan film dengan genre action yang diadaptasi dari buku komik lho. Dirilis pada tahun 2010, Red bercerita tentang sekelompok mantan tentara gelap yang kembali beraksi untuk melawan orang yang ingin membunuh mereka. Film yang satu ini diperankan oleh Bruce Will sebagai Frank Moses dan juga didukung oleh Morgan Freeman dan John Malkovich. Film yang satu ini bakal membawa kalian ke film action yang tidak biasa, karena para pemeran yang sudah cukup tua dan punya masalah masing-masing. Pokoknya, tonton aja film ini biar balem minggu kalian gak sepi. Planet Terror Kalian mungkin tahu, nama sutradara Robert Rodriguez dari film terbarunya Elita Battle Angel. Tetapi, sebenarnya sutradara ini punya beberapa film keren lainnya lho. Salah satunya adalah film dengan judul Planet Terror. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini membawa karakter utama yang tidak biasa, yaitu seorang wanita yang mempunyai senjata api di salah satu kakinya. Mungkin beberapa dari kalian tidak begitu menyukai film ini, karena adegan sadisnya yang tidak begitu realistis, namun sebenarnya disitulah karisma dari film ini. Planet Terror tidak berusaha membuat film yang terlalu serius, tetapi justru membuat kalian tertawa sendiri karena action yang tidak karuan. Planet Terror cocok bagi kalian yang ingin menonton B-Movie dengan tema zombie. The Last Stand The Last Stand adalah salah satu film akhir pekan yang lucu sekaligus penuh action. Bagaimana tidak, film ini menggabungkan aktor Arnold Schwarzenegger dengan Johnny Knoxville yang terkenal dari serialnya bernama Jekes. Dalam The Last Stand, kalian akan melihat upaya seri Frey Owens bersama bawahannya mencegah kartel narkoba untuk kabur dari Amerika Serikat. Film ini membawakan sesuatu yang berbeda lho, mulai dari latar belakang hingga kemistri yang asik antara Arnold dan juga Johnny. Meski film ini bersetting di Amerika Serikat, tapi kalian jangan tertipu. Pasalnya, The Last Stand ternyata merupakan karya dari sutradara Kim Ji Won yang terkenal dengan film I Saw The Devil-nya. American Ultra American Ultra merupakan film komedi tentang orang teler yang berangsur-angsur berubah menjadi film action. Nah, dalam film ini, kalian bakal menyaksikan acting Jace Ellsberg dan Kristen Stewart sebagai sepasang sejol yang sedang mesra-mesranya. Film yang satu ini mungkin cocok banget buat kalian yang suka dengan film seperti Wanted. Karena toko utamanya yang berawal payah, tetapi berubah menjadi keren dengan aksi bela dirinya. Dengan humor yang nyelene dan koreografi action yang memukau, maka gak salah menempatkan American Ultra sebagai film akhir pekan yang gak boleh kalian lewatkan. Tema film yang satu ini mungkin cukup sensitif bagi beberapa orang. Tetapi, Four Lions tetap bisa kok jadi film akhir pekan yang asik? Dalam Four Lions, kalian akan menyaksikan keempat orang yang berusaha kelas untuk menjadi teroris hingga melaksanakan bom bunuh diri. Film yang satu ini punya banyak sekali dark comedy dan juga satir di dalamnya. Jadi, memang butuh kebijakan sendiri dalam menontonnya. Walau begitu, tidak dipungkiri kalau Four Lions adalah salah satu film komedi yang penuh momen-momen jenaka. Berkat acting yang kocak dari Riz Ahmed dan kawan-kawan. Lion Film keluaran tahun 2016 ini merupakan kisah tentang seorang bocah India yang hilang dari keluarganya dan mengembara ke Anta Branta. Namun, untung saja bocah bernama Saro ini diadopsi oleh pasangan suami istri asal Australia. Satu hal yang membuat Lion menjadi sangat spesial adalah ceritanya yang dikemas dengan sangat rapi dan penuh emosi. Acting dia fatal di sini juga benar-benar menjiwai. Sehingga kalian bisa merasakan kisah tentang anak sebatang kara yang jauh dari keluarga aslinya. Nah, itulah 7 film terbaik yang 7 menit rekomendasikan untuk ditonton di akhir pekan ini. Buat yang udah nonton film-film barusan, boleh dong komen di bawah film mana yang menurut kalian paling seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!